Oke, Assalamualaikum YouTube, balik lagi dengan aku Fatwa dan pada video kali ini aku bukan mau makan-makan. Ya, berhubung ini adalah bulan puasa, jadi aku mungkin akan sedikit mengurangi konten tentang makanan. Pada video kali ini, aku akan membahas sesuatu hal yang kemarin itu sempat trending di Twitter dan berhubungan juga dengan makanan. Ya, itu tentang trending bacon. Ya, bacon itu adalah daging bagian perut, kalau nggak salah, dari binatang. Trending yang angin aku bahas kali ini adalah Food Fest 2. Dia di sini ada buat tweet fest, aku mau berpake BBQ, BBQ One ya kan. Nah, tadi milih varian dagingnya bacon, BTW itu sapi atau B1 ya. Nah, jadi ini dia ada posting gambar, kalau dia ada beli daging yang potongannya kayak gini. Nah, dia bingung ini itu daging sapi atau daging babi. Kalau menurut pendapat aku ini adalah daging sapi, karena kalau kita lihat dari warnanya, ini itu daging sapi. Dan kalau kita cari di Google, bacon itu bentuknya bukan kayak gini. Ini kalau daging potongan kayak gini, ini namanya short plate kalau nggak salah. Ini adalah daging untuk stick. Tujuan video aku bukan mau membahas ini daging bacon sapi atau bacon baby ya. Aku ingin memberi sedikit pengetahuan yang aku pelajari tentang memilih selektif memilih makanan, terutama bagi kita orang Islam. Nah, ini seringkali aku lihat, terutama di vlog-vlog para food vlogger makanan, terutama yang mereka pergi ke luar negeri ya kan. Seringkali aku lihat orang-orang ini kalau makan daging itu, ya asal makan aja gitu. Yang penting itu daging sapi, yang penting itu daging kambing, daging domba. Pokoknya makan segala macam daging selama itu bukan daging babi. Seringkali aku nengok vlog-vlog youtuber-youtuber muslim ke luar negeri, Seolah-olah mereka itu asal makan, asal masuk restoran, misalnya ke KFC, ke Subway, McD, segala macam lah. Dimana kita tahu negara-negara luar negeri itu mayoritasnya, misalnya kayak Jepang, Korea, Australia, segala macam itu, mayoritasnya itu negara non-muslim. Nah, kenapa aku bilang mereka asal makan? Nah, kita sebagai orang Islam harus selektif memilih makanan itu karena daging, walaupun itu daging sapi, ayam, segala macamnya itu harus disembelih dengan nama Allah. Karena kita sebagai orang Islam, daging-daging tersebut harus disembelih sesuai dengan syariah Islam. Jadi, kita itu nggak boleh sembarangan makan daging. Ya, walaupun itu daging ayam, walaupun itu daging-daging yang kita anggap halal, tetapi kalau cara pemotongannya itu tidak sesuai, maka jatuhnya daging tersebut menjadi haram. Misalnya, kita pergi ke Jepang, dimana mayoritas negaranya itu bukan orang Islam. Nah, kita asal masuk ke KFC, restoran-restoran ayam, asal makan kita daging-daging ayam, tapi kita nggak tahu kalau daging itu disembelihnya kayak apa. Jadi, pentingnya bagi kita itu untuk mengetahui kehalalan dari restoran tersebut. Ya, nggak cuma di luar negeri, di Indonesia sendiri kita harus mengetahui kehalalan dari restoran tersebut, walaupun mereka jualnya itu bukan daging babi. Tapi, ya, seperti itu kita harus mencari tahu kehalalan dari restoran tersebut. Nah, nggak cuma daging-dagingan, kita juga harus mengetahui kalau makanan itu tidak mengandung alkohol. Karena seringkali misalnya kayak seafood-seafood, terutama di negara-negara Asia Timur, kayak Jepang, segala macam, seringkali makanan itu, walaupun misalnya kita makan seafood ya, ada ditaruh alkohol. Nah, itu kita juga harus hati-hati dalam memilih makanan. Jadi, kita pastikan kita mencari makanan yang bersertifikat halal, restoran yang bersertifikat halal supaya aman. Karena sama aja walaupun kita makan ayam, kalau ayamnya itu nggak disembelih dengan cara halal, ya, jatuhnya haram. Nah, kayak mana kalau restoran tersebut memiliki sertifikat halal? Tapi kita kan nggak tahu dagingnya itu dipotong apa nggak, ya, itu terserah restorannya. Pokoknya, kita cari aja yang halal, yang bersertifikat halal. Masalah mereka itu jual daging yang nggak halal, ya, itu urusan dosa-dosa mereka. Setidaknya kita udah ikhtiar, kita udah berusaha untuk mencari yang bersertifikat halal. Nah, bagaimana kalau kita ke luar negeri, kita nggak tahu makan apa, ya, kan? Misalnya nggak ada restoran-restoran halal, ya, kita cari restoran yang menjual ikan-ikanan. Karena kalau ikan nggak perlu disembeli, jadi kita boleh makan segala jenis ikan. Selama tadi, kayak aku bilang, kita mencari makanan yang tidak mengandung alkohol. Dan usahakan jangan memilih restoran yang campur ikan sama daging, misalnya. Takutnya, kan, mereka masaknya itu sama daging-daging B1, ya, kan? Itu kita takutkan. Nah, itu yang aku mau bilang dari trending topic bacon tersebut. Jadi, kita sebagai orang Muslim, kita harus selektif memilih makanan. Jangan kita asal masuk ke restoran. Tiba-tiba restoran itu jual daging-daging impor yang kita nggak tahu cara penyembelinya, kan? Jadi, pokoknya, kita sebagai orang Islam harus lebih selektif dalam memilih makanan. Kita nggak boleh asal-asal makan. Ya, sekian dulu pendapat aku pada video kali ini. Kalau kalian ada pro dan kontra, silakan. Kalian kasih kolom, apa, tulis komentar kalian di bawah. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.